Jadi kita akan buat data kelompok. Ada beberapa istilah lagi yang akan kita pelajari dulu ya teman-teman ya. Nah, pertama adalah istilah kelas atau kategori ya, dan frekuensi. Frekuensi tadi sudah disinggung di sini ya. Nah, kalau kelas atau kategori itu, misal sebagai contoh sederhana ya, kalau saya buat misalnya untuk tinggi badan ini, untuk kasus tinggi badan ini ya, saya buat kelas data ya. Jadi data itu saya bagi. Berdasarkan. Bentar. Bentar ya. Oke, ini saya buat di sini, ya, tinggi badan di sini, kelas datanya ada, saya buat misalnya, kelas ya, atau kategori. Kategori atau kelas. Nah, di sini ada frekuensinya, ya, F. Saya simulkan F, frekuensi. Jadi kalau saya buat misalnya, contoh ya, saya buat kelasnya itu, ya, tinggi badan antara 160, misalnya gitu ya, sampai dengan 162 lah, sebagai contoh gitu ya. Kemudian 163 sampai 165, misal ini contoh ya, ini dia nanti kita perbaiki ya. Karena untuk membuat kelas pun nanti ada aturannya ya. Ini sementara saya buatkan dulu apa adanya dulu ya. Jadi 166 sampai 168, misalnya gitu ya. Sementara nih ya, contoh dulu tiga. Bisa saya punya tiga kelas, ya, atau kategori. Nah, di sini kita akan lihat data individu, ya, yang tadi kita kumpulkan, teman-teman ya. Yang bagian atas ini nih. Ya, akan kita cek satu persatu, ya. Jadi si data individu itu jatuh pada kelas atau kategori yang mana. Nah, gitu ya. Jadi misalnya di sini, yang 165 cm, yang ACP tingginya misalnya, dia jatuh di sini nih. Jadi frekuensi satu di sini masuk. Misalnya Anda buat dulu toli, gitu ya. Satu dulu gitu ya. Nanti baru dihitung. Kemudian, yang 163, ada lagi muncul satu. Nah, Anda masukkan, oh, dia di sini juga sama. Dua, gitu ya, di sini tuh masuk. Ya kan? Yang 160, masuk di yang kategori yang pertama. Ya, ini kategori pertama, misalnya ini dua, ini ketiga. Ya, gitu terus. Sampai nanti jumlahnya, ya. Jumlah ini hitungannya, ini jumlah, apa namanya, jumlahnya. Jumlahnya berapa. Misalnya di satu, di sini dua, gitu ya. Terus begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk kelas atau kategori itu pengertian yang ini ya. Jadi yang satu, dua, tiga ini, ya. Di tabel atau di kolom yang pertama ini, ini merupakan kelas atau kategori. Ya, jadi pengelompokan. Kita kan salah satu, apa namanya, fungsi atau proses di dalam statistika deskriptif adalah pengelompokan ya, pengorganisasian itu termasuk di dalamnya pengelompokan. Jadi Anda mengelompokan data-data ya, ya. Ini, berdasarkan sebuah, apa namanya, interval nilai, gitu ya. Ini 160 sampai 162 itu adalah interval nilai. Gitu ya, ini frekuensinya. Jadi ini menunjukkan pengelompokan ya, atau kelompok. Kelompok nilai data ya. Kalau ini apa? Jumlahnya ya, jumlah atau presentasenya. Persentasenya dari si nilai data itu. Gitu ya. Ini contoh sederhana dulu. Nanti kita akan buat berdasarkan case yang tadi saya tunjukkan ya, ada 30 nilai data untuk skor ujiannya. Nah, jadi ini baru nih. Ini sudah menjadi data kelompok ya, teman-teman ya. Gitu ya, pengelompokan data. Paling rendah yang paling ini lah, yang paling sederhana nih. Ini sudah pengelompokan data. Gitu. Nah, kemudian disitu ada istilah batas kelas ya, batas kelas. Nah, batas kelas itu bisa ada bawah, batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Ya. Nah, batas kelas bawah itu disini contohnya adalah yang 160, 163, 166 ya. Itu adalah batas kelas bawah. Nah, dari, jadi batas kelas bawah untuk kelas yang pertama ya, atau kategori yang pertama adalah 160. Batas kelas atasnya, 162. 162. Nah, intervalnya, gimana intervalnya? Atau ini, batas kelas dulu ya. Yang kategori atau kelas yang kedua, batas kelas bawahnya berapa? Batas kelas bawah untuk kategori atau kelas yang kedua berapa? 163, 163 ya. Iya, Pak. Batas kelas atasnya? 165. 165. Ya. Nah, sekarang untuk interval kelas, interval kelasnya adalah untuk kelas yang pertama, intervalnya adalah 160 sampai 162. Istilah tepi kelas. Tepi kelas ini dia ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah, jadi biasanya kalau mau pakai batas kelas bawah bisa ya, yang berdekatan atau batas kelas atas yang berdekatan juga. Dijumlahkan, kemudian dibagi dua gitu ya. Jadi, untuk yang ini, tepi kelas, misalnya yang paling mudah satu dan dua ya. Satu dan dua itu tepi kelas, tepi kelasnya itu ya. Jadi, nanti tepi kelas juga sama, ada bawah, ada atas ya. Nah, kita lihat nih. Antara batas kelas atas di kelas yang pertama ini ya, dijumlahkan dengan batas kelas bawah di kelas yang berdekatan atau yang berikutnya ya. Jadi, 162 ditambah 163 dibagi dua ya. Jadi, ini tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah itu kadang disingkat TKB ya. Silahkanlah teman-teman. Kita singkat TKB. Ya. Berapa nih? Harusnya 162,5 ya. Jadi, disini tepi kelas atas dari kelas yang pertama itu adalah 162,5. Tepi kelas bawahnya karena disini belum ada ya. Jadi, kita bisa tuliskan karena disana belum ada. Jadi, kalau selisihnya setengah ya. Berarti tepi kelas bawahnya dia. Itu adalah 159,5 gitu ya. Jadi, kalau mau disini dibuatkan sebelumnya ada 159 ya. Berarti kan 159 ditambah 160 dibagi dua. Jadinya 159,5 gitu ya. Disini nih. Tepi kelas bawahnya disini. Tepi kelas atasnya disini. Nah, ini untuk apa? Kan sudah ada apa? Batas kelas bawah, batas kelas atas. Kenapa dibuatkan lagi tepi kelas atas, tepi kelas bawah gitu ya. Nanti disini kan teman-teman sudah tahu. Berarti kan disini berapa nih tepi kelas? Ini sama 162,5 ya. Ini 165,5 gitu. Nah, nanti ketika teman-teman membuat yang namanya penyajian data nih. Kita membuat penyajian data. Ada yang namanya histogram. Ya, histogram. Kemudian ada poligon. Kalau histogram nanti berhubungan dengan nilai tengah nanti yang kita belum bahas nih. Kalau poligon nanti berhubungan dengan tepi kelas atas, tepi kelas bawah ini. Nah, lebar kelas dan atau panjang kelas. Ada yang disebut lebar, ada yang panjang. Sama aja. Ya, panjang. Kok masih merah? Nah, kalau lebar kelas ini. Dia itu, apa namanya, jarak ya antara tepi kelas bawah. Nah, jadi tepi kelas atasnya dikurangi dengan tepi kelas bawah. Di sini contohnya berapa nih? Kalau tadi saya ambil untuk yang kelas yang pertama, itu berarti ya 162 setengah ya, 162 setengah ya, 162 setengah. Dikurangi dengan 159,5. Berapa? Tiga ya? Tiga ya? Iya. Atau range-nya di sini, misalnya untuk case ini, 168 dikurangi dengan 160. Delapan ya? Delapan dibagi tiga. Gitu misalnya, gitu ya di sini case. Kalau disamakan dengan domus yang ini. Ya. Delapan dibagi tiga berapa? 2,6 itu panjang atau lebar kelasnya ya. Ya, kurang lebih tiga ya. 160 ke 162 gitu. Kemudian, jadi ini sama ya. Panjang, kelas, dan lebar kelas sama. Ya. Cuman bisa dihitung dengan dua cara nih ya. Range per K ini, Atau dengan TKA dikurangi TKB. Ini, tadi saya belum membuat singkatannya ya. Kalau untuk batas kelas itu, Ada bawah, ada atas. Jadi, ini BKB. Biasanya disingkatnya, ini BKA. Nah, kemudian ada nilai tengah nih. Nilai tengah itu didapatkan dari penjumlahan Batas kelas atas dan batas kelas bawah. Ya. Kemudian dibagi dua. Jadi, kalau disini ambil contohnya untuk yang kelas yang pertama ya, teman-teman. Ini kita jumlahkan 160. Ya. 160 ditambahkan dengan 162. Dibagi dua. Berarti 161 gitu ya. Nah, ini nilai tengah untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua berarti 164 gitu ya, contohnya. Yang kelas tiga, 167. Nah, ini nilai tengah ya. Nilai tengah dari kelas. Baik, nah nanti ada histogram, ada poligon. Nanti kita akan menggunakan setiap nilai yang sudah kita hitung dari rumus-rumus tadi ya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.